Intro Sehubungan dengan adanya peristiwa pembakaran terhadap bendera PDI Perjuangan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 pada saat demo penolakan RUU HIP di Senayan depan gedung DPR RI, maka kami DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mimika dengan ini hendak menyampaikan sikap untuk beberapa hal sebagai berikut Yang pertama, mendesak Kapolri Kepolisian untuk segera menangkap oknum pembakar bendera PDI Perjuangan Kedua, menghimbau kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan tindakan dari oknum yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan instruksi Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri Tiga, menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan untuk menghibarkan bendera partai di rumah masing-masing selama tujuh hari terhitung sejak hari ini tanggal 29 Juni 2020 Terima kasih telah menonton! Terima kasih.